Sekilas Anda tak akan menemui perbedaan antara Realme C25s dan Realme C25. Hal itu memang benar, karena secara bentuk dan konstruksi kedua HP memang tak ada beda. Namun, jika ditanya soal jeroannya, ada faktor yang membuat Realme C25s lain daripada pendahulunya itu, terutama soal shock yang kini sedikit lebih sip, yakni Mediatek Helio G80. Setelah puas dengan kesuksesan Galaxy M11, Samsung akhirnya merilis produk baru bernama Galaxy M12. Perangkat ini siap menggemparkan industri perponselan berkat spesifikasi canggihnya seperti baterai badak yang berkapasitas 5000 mAh. Dengan dukungan teknologi pengisian cepat 15W, Samsung Galaxy M12 mengutus chipset Exynos 850 yang berfabrikasi 8nm dan Mali-G52 sebagai kartu grafisnya. Sistem operasi yang dipasangnya sudah Android 11 dengan sistem antarmuka One UI Core 3.1. Perangkat ini juga tersedia dalam beberapa kombinasi ruang penyimpanan mulai dari RAM 3GB dengan internal 32GB. Satu hal yang bisa diandalkan dari hape Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC. Belum lagi membahas layarnya yang super besar, membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman. Meskipun masih gunakan resolusi HD+, tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya. Kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 series. Karena mengandalkan kluster 2 inti Cortex-A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 IG Cortex-A55 pada frekuensi 1,8 GHz. Pas untuk mengangkat game-game esport populer zaman sekarang. Layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz. Ini artinya, pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth. Dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18 Watt. Siapapun yang sedang mencari HP Xiaomi dengan harga super murah, pasti matanya akan tertuju pada Redmi 10C yang hadir sebagai lanjutan dari Redmi 9C. Smartphone ini hadir dengan harga rilis mulai dari 1 jutaan saja. Bawakan peningkatan di nyaris semua aspek. Redmi 9T menjadi HP Xiaomi yang baru dirilis 2021. Berada di lini HP Redmi 9 Series, HP ini menawarkan spesifikasi yang lebih meningkat dari generasi sebelumnya. Lihat saja baterainya yang kini sudah berkapasitas 6000 mAh sehingga punya daya tahan yang lebih lama. Baterai ini juga didukung pengisian cepat 18 Watt dengan charger output 22 Watt. Dari sisi performa Redmi 9T ditenagai prosesor Snapdragon 662 dengan kapasitas memori RAM 4 atau 6 GB dan ROM 64 atau 128 GB. Untuk kamera, Redmi 9T hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya terdiri dari sensor utama beresolusi 48 MP, sedangkan kamera depannya beresolusi 8 MP. Layar juga menjadi daya tarik dari Redmi 9T. Pasalnya sudah menggunakan resolusi Full HD Plus dengan bentang seluas 6,53 inci. Layar ini juga sudah diproteksi Gorilla Glass 3.